Hai kembali bersama saya Divisa Marie, your favorite naturopathic practitioner day 18 Ramadan cooking club kita masak lagi yuk hari ini, masak masak masak, coba lampunya perlu dinyalain dikit gak, oh ini malah gelap ok, natural light is enough ok, karena ada yang agak lama, saya janji mau masak ayam goreng ayam goreng, ini oke gak sih sebenarnya lightingnya udah ya, cobain ok, agak sedikit remang-remang ya padahal udah nyala lampunya semuanya, di luar agak gelap apa kabar semuanya, hari ke-18 puasa hari ini, apa hari ke-17? salah hitung terus so, hari ini kita akan membuat satu yang paling awal akan saya buat adalah ayam goreng tanpa goreng-goreng jadi saya sudah membuat ayam goreng ini, karena anak saya seneng banget ayam goreng tapi saya tidak pakai goreng, tidak digoreng sama sekali gimana caranya yuk, dan bumbunya sangat gampang banget jadi, I'm sorry buat yang di Indonesia apa, biasanya tuh masak ayam goreng di Indonesia itu diungkep dulu lah, di segala macem I don't have the luxury to do all of that dan kalau kita mau makan sehat terus kita juga mikir, aduh lama ribut apa segala jadi malah menghentikan keinginan kita untuk belajar atau memasak makanan sehat ya lebih kita pakai cara yang lebih simple aja ya rasanya tetap endolita wow, nama resepnya kocak dan suka banget ayam goreng bu, siap! oke, yuk kita masak yuk! let's go to the chicken jadi ini ada udah ayam, saya cuci satu ekor ayam so let's start cooking so that's one whole chicken one whole chicken I've already cupped and washed oke nih, seasoning pertama bumbu pertama adalah bumbu andalan saya sedunia warnanya berubah jadi biru biru ke hijauan sekarang agak banyak oke sekitar 2 sendok buat satu ekor ayam hai ayamnya jangan lupa ya ayam organik ya biar kita sehat semua nggak ada growth hormone-nya nggak ada antibiotiknya ya terus apple cider vinegar saya masukin boleh pakai jeruk nipis kalau nggak punya apple cider vinegar atau yang nggak punya yang yang sesuai dengan yang diinginkan merknya lalu saya masukkan kunyit oke okay turmeric so that's my basic seasoning in apple cider vinegar 1 tablespoon in ternyata makan nah ini ada mixed spice mixed spice ini apa ya what's in here what's in here cinnamon ground coriander caraway seed ground nutmeg ground ginger sebenarnya sudah cukup ini ya cuma saya tambahin-nambahin aja sendiri ya saya tambahin cinnamon lagi sama koriander tapi kalau sudah punya mixed spice sudah cukup sebenarnya itu ini kalau yang nggak ada mixed spice ada koriander jinten boleh dimasukin pokoknya cinnamon kayu manis semua yang anti-inflamasi semplungin oke nah ini garam Himalayan salt sekitar about 1 teaspoon or less than 1 teaspoon kalau garam jangan banyak-banyak ya nanti disesuaikan kalau kurang asin bisa ditambahin tapi kalau ada keasinan nggak bisa dikurangin jadi itu kira-kira 1 sd deh saya kurangin saya masukin lagi so about 1 teaspoon lalu last but not least I put sedikit curry powder kalau nggak ada ya banyakin aja kunyitnya saya suka banget curry powder ini ini penuh dengan anti-inflamasi dan ini yang membuat goreng ayam saya tuh ayam goreng saya hmm 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 oh sorry last but not least saya masukin kaldu nabati juga terakhir ya 1 sd nah ini kaldu nabati biasanya udah asin juga loh makanya kenapa saya nggak masukin apa ee masukin garam banyak-banyak nah ini nih my so I put bulong Himalayan salt and a bit of curry powder and a bit of curry powder and I put this fermented garlic I put my fermented garlic in there boleh ini optional kalau punya bagus kalau nggak ada juga nggak apa-apa enak aja jadi kayak ada rasa sedikit gitu ee manis tapi nggak manis gimana sih tapi ada aromanya nah ini kita massage nih and then we massage it meanwhile saya sudah mempersiapkan oven ya oven saya pakai oven nah yang nggak punya oven sebenarnya bisa aja pakai panci biasa atau yang ada namanya kalau nggak salah ada di Indonesia ada happy call ya happy call is it happy call itu bisa pakai itu atau ditutup pakai panci gitu tapi ditutup dulu pakai api kecil kayak diungkep tapi nggak pakai air itu bisa juga pakai itu nanti sampai dia mateng nanti airnya keluar sendiri kok ada ada jusnya kan dari 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 ayamnya nah ini di massage the key is make sure all seasoning kecampur kuncinya adalah semua bumbu-bumbu ini kalau bisa teresak ya nah si ACV-nya ini tuh membantu meresak ke dalam pastikan meresak ke semua bagian ini tuh enak banget anak saya tuh kalau makan ayam goreng saya tuh sampai ke tulang-tulangnya kayak orang Indonesia pulen deh okei 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 ya nanti di jejer-jejer seperti ini nah ini harus ke penampakan semuanya kalau bisa jadi matangnya rata kalau enggak cukup pindahkan ke pinggan berikutnya tapi sih harusnya kalau satu ayam cukup ini tempet temenan berpelukan nah udah ya udah siap nih make sure you massage all the seasoning in and then you gonna put it in the oven atau di dalam panci stainless steel ditutup ya pakai api kecil jadi pilihannya kalau enggak punya kompo enggak punya oven pakai panci aja nggak papa nah ini saya pun membakarnya di oven nggak pakai suhu tinggi saya pakai suhu sekitar 170 derajat celcius aja saya cuci tangan dulu ya I'm gonna wash my hand ya selamat menikmati jadi ini resep anti gagal sampai kemarin saya ke Indonesia terakhir itu saya tinggalin suami saya kan, saya udah siapin sih cuma dia bilang abis terus sebelum berangkat saya ajarin dia bikin ini dan dia sekarang yang masak dia sekarang jadinya karena segitu gampangnya jadi aku aja yang masak, aku yang nyiapin deh sip, nah ini nanti kalau udah matak kita bisa masukin ke freezer terus bisa jadi stock gak selalu harus dihabisin masuk oven, kita masak yang lain-lain yuk dan inget ya, kalau yang gak punya oven if you don't have oven, you can actually just use the pan like that oke pan ini tuh tapi ditutup, pake penutup ya Udibir tolong di save ya, saya ketiga semoga bisa nonton siap, nanti di save kok oke so that's done one ada pertanyaan gak? suka apelnya merek lain yang gak ada madernya bisa gak bu? enggak yang pake mader ya oke, kalau gak pake jeruk nipis aja atau pake lemon tahan berapa lama? biasanya bu, bumu bawang merah, bawang putih lama kok saya sih belum pernah ngecek ya tapi cukup lama kok berbulan-bulan bu karena itu kan ada olive oilnya ya lama-lama-lama banget tapi saya biasanya karena masak hampir tiap hari jadi abis-abis aja sih gitu ya ada lagi yang bertanya resep ayam tak ayam goreng tanpa minyak dan multebene tetep enak tetep enak tanpa tetep gurih tetep dapet deh tuh yang namanya kesan-kesan kayak makan ayam goreng gitu oke yang kedua adalah ini saya buang dulu kemarin kan saya janji kemarin-kemarin saya tuh mau bikinin apa ayam inget gak ayam bondroh saya yang saya suir-suir berapa lama di ovennya bu? kira-kira setengah jam satu sisi baik lagi setengah jam lagi baru matang dua-duanya kurang lebih sekitar sejam deh bu masaknya ya kurang lebih coba dilihat aja kalau saya sekitar sejam jadi nanti makanya tadi saya masukin duluan saya bumbuin duluan biar kelihatan nanti kita baliknya kelihatan ya pas ngebaliknya bu visio bisa buat masker muka enggak untuk flek dan jerawat bisa bu harusnya sih bisa saya ikan sini ya suara oke yes ada pertanyaan lagi ini kalau yang banyak pertanyaan suara nge-dm saya nanya disini dong biar kita memanfaatkan waktu saya semaksimal mungkin kan saya masuk-masuk sambil santai nih sambil ngobrol-ngobrol masaknya ya kan saya cuma mau ngeliatin aja masak itu menyenangkan kok masak menyenangkan masak itu mudah masak itu terapi kalau buat saya kalau buat yang lain bagaimana benar enggak atau bu Debbie ngarang kita masak bakso dulu kali ya kemarin saya bikin bakso ada yang nonton belum udah dicoba belum bikin bakso bikin nasi bakso dulu apa nasi goreng dulu bakso dulu deh bakso baksonya gak jadi sih sebenernya jadi tinggal kuahnya aja curang ibu Debbie ya dong udah dibikin kemarin jadi kalau yang ketinggalan kemarin bikin bakso ditonton ulang saja ada di post jadi aku akan membuat sup untuk bakso jadi esedain kita membuat meatball tradisionalnya di Indonesia kita makan dengan sup jadi basically ini adalah bon broth sapi jadi ini beef broth gak ngerti bahasa Indonesia so you want me to speak in English tapi bisa tulis gak ngerti bahasa Indonesia lucu deh oke kalau bagi yang agak-agak bingung melihat saya kenapa saya ada dua bahasa saya juga merekam buat YouTube ya dan YouTube sometimes karena saya domininya di UK kemungkinan juga ada klien saya yang dari UK yang mau udah banyak yang komplain soalnya kenapa kalau masak selalu pakai daosan Indonesia kita yang di UK gak pernah tahu itu apa gitu jadi biar adil dari Sabang sampai Merauke dari Indonesia sampai ke UK semuanya bisa masak sehat ya kan adil 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 ya jangan aneh melihat saya berbahasa dua ya bu ya iya gak usah masih dikasih minyak jadi kita tuh pakai apinya api kecil ya bu ya jadi kan udah ada air kan kita mencuci itu kan ada airnya terus pas kita ngebumbuin itu kan juga ada airnya tuh ada ya ada airnya kalau kita tutup itu nanti juga ada uap dari tutupan itu ya nah itu kita mengharapkan jadi apinya api kecil gak boleh api gede kalau gak pakai oven ya iya kering nih maskin ayamnya tapi maskin ayam sama jus-jus ayamnya juga sama semua bumbu-bumunya masukin semuanya gitu udah pernah kok saya bikin waktu itu saya pernah di Indonesia bikin buat teman-teman saya dan sama enaknya gitu kan ayamnya juga ada dari lemak dari kulitnya bu ya budek maaf nain lortopik saya buat kimchi homemade sawi wortel bau put bubuk cabai daun bawang brown sugar kok suka buang angin tidak bau tapi perutnya enak aja tidak kembung perih ya karena itu kan masukin bakteri baik itu kan bakteri baik jadi ada ada respon dari bakteri buruknya ya when you eat kimchi and you have a bit of gassy more gas it's actually reaction from the kimchi from the bakteri the good bacteria halo mba sari tapi gak apa-apa bu lanjutan aja bu kalau yang sehat aman masukin terus bu filter air yang kayak puritin laper bagus gak bagus itu siasatinya gimana ya bu soalnya saya suka kimchi perutnya kembung apa perutnya enak aja tidak kembung gak apa-apa bu itu lama-lama akan hilang sendiri kok your body will get used to it yuk kita masukin jadi ini simple banget sih kalau saya buat bikin bakso adalah sama bawang putih bawang merah ini so I put my seasoning the onion and garlic put it in the stock in the beef stock and boil it I put di saya tambahkan kaldu nabati lada dan ini bahasa saya kemarin that's my meatball from yesterday put lada atau white paper papa lalu saya akan masukkan harus ada seledri juga tapi saya gak ada seledri jadi pakai daun bawang saja saya cuci dulu ya masukkan masukkan baksonya saya masukkan satu dua bikin bakso terlihat gampang banget saudara-saudara semua teman-teman tada tada ya gak usah beli-beli bakso sering-sering lagi kalau pepet aja bikin sendiri enaknya luar biasa terjamin dan bisa lebih sehat nanti sayurannya saya kasih bukan cuman sawi aja tapi macam-macam biar lebih sehat lagi oke kita coba ada pertanyaan lagi enggak bu gak usah disiasatin bu nanti juga kalau udah banyak bakteri baiknya gak akan begitu kok bu dia kan terbiasa jadi malah tos-tosan halo teman baru hai sama-sama bakteri baik bu kalau di kompor satu jam juga kah jadi dicek aja bu tergantung kan kompor kita beda-beda ya apinya juga beda-beda kalau saya pakai kecil ya itu sama kurang lebih sama sih waktunya kalau di kompor apinya api kecil kita lihatin aja kalau udah udah mateng yang bawahnya kita balikin terus kita diemin lagi tutup lagi kalau misalnya butuh tambahan air kasih air dikit-dikit gitu sampai nanti bu menemukan ritmenya sendiri deh kan pancinya beda juga kalau ada yang setahu saya sih kalau salad master pakai salad master mereka memang udah ada takaran waktunya setengah jam itu udah mateng dua arah kalau gak salah kalau pakai salad master oke bu vitamin merek usana rekomen gak buat anak tetep ini tergantung apa aja jadi ada yang beberapa yang oke saya ada cek sih sudah ada beberapa orang yang nanya ke saya tapi ini bukan pengobatan ya itu hanya untuk maintenance dosisnya angkanya itu angka rendah sebenarnya jadi hanya kebutuhan untuk mencuk kebutuhan sehari-hari aja bukan untuk treatment ya dan ada yang ada yang bagus ada yang kurang bagus bu perabot kas ayon itu sebenarnya bahan apa ya harus dipakai semua enggak ibu sendiri dong saya ada alternatif ada pakai ini juga saya campur-campur bu karena buat saya kalau kas ayon itu bagus karena itu buat orang-orang yang kekurangan zat besi itu bagus sekali karena itu alami zat besi ya bu emang zat besi emang besi makanya terbuat dari besi dari ayon jadi ya itu enggak harus semuanya kalau saya sih saya alternatifkan semuanya ya begitu jawaban saya bu ulangi pembuatan fermented garlic dong videonya enggak lengkap mulai dari awalnya hah masa sih oh kepotong ya karena belum safe ya hmm intinya adalah dipotong aja dihaluskan terus dicampur bu ke dalam madu gitu mungkin nanti besok kali ya atau nanti nih kalau misalnya saya ada waktu ngupas-ngupas kalau udah selesai sama yang saya mau plan hari ini saya ulang lagi soalnya saya juga enggak punya ini enggak punya madunya nanti bisa cek ya oke sejak kenal ibu malah kayaknya lebih simple masaknya thanks ibu sudah menginspirasi yes terima kasih sama-sama ya dong masak itu simple kok cooking is easy cooking is fun cooking is you know malah justru yang simple-simple itu lebih sehat buat kita karena kalau udah kelamaan prosesnya ya enak sih kayak apa kayak rendang tapi kan juga enggak optimal nutrisinya yang kita memanfaatkan adalah nutrisinya ya udebi maka fermented garlic itu tahan sampai berapa lama sampai selama-lamanya karena kan madu itu tidak ada expiry date-nya ya madu itu tahan forever oke simpan seurangan aku simpan seurangan uci flaxseed pumpkin fish limb itu semua fungsinya beda-beda di GS iya manfaatnya beda-beda coba di cek coba di ini cek di di google atau ada ada satu website namanya www w h f o o d s dot org itu lumayan bagus untuk informasi manfaatnya apa aja ya beda-beda dia semua pumpkin itu lebih banyak zinc-nya juga psyliam psyliam khas itu tinggi prebiotiknya chia si tinggi omega 3 fleks juga tinggi omega 3 oke bu Depp kalau masak sayur untuk siang dan masih sisa sampai sore apakah bolesan tersebut dipanaskan lagi sebelum makan karena katanya ada yang bilang gak baik memanaskan sayur idealnya 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 masak sayuran itu memang tidak dipanaskan idealnya jadi masak memang secukupnya aja pas buat masak aja makannya saya itu gak terlalu fokus sama sayuran tapi gak apa-apa bu dipanaskan bu itu yang bilang untuk jadi racun tuh siapa sih pengen aku samperin deh kesel jadinya ini hoax ya enggak gak apa-apa panasin aja gentle dikukus dikukus ulang jadi gentle ya gak apa-apa bu it's okay saya denger ada bayam yang katanya jadi racun coba saya nanti cari gentle ilmiahnya ya kalau ibu punya mungkin bisa bantu saya oke nah ini sudah saya pun memasak bone root juga gak pakai memanaskan bone root itu gak pakai api besar pakai apinya api kecil juga tetap kita semuanya pakai api kecil udah kalau masak sayur untuk si itu ibu sari ya udah gak apa-apa bu tapi idealnya masak sayur itu kalau saya malah sayur itu makanya saya bikin sauerkraut sama kenapa saya bikin kimchi jadi yang kalau yang mau dipanaskan itu yaudah saya bikin cepat aja secukupnya memang buat saat itu dan diabisin saya selalu bilang sama suami saya abisin sayurnya saya setengah kamu setengah jadi kita harus ngabisin sayur kalau bisa ya budep kalau daging sapi yang terjangkau dekat rumah adanya yang gak murni grass pad gak apa-apa ya makan rumput tapi dikasih konsentrat juga tapi gak disuntik hormon ataupun abad-abad lebih baik boleh lebih baik kalau ibu kenal banget orangnya gak apa-apa ya itu sama kayak dagoderi juga begitu oh asik deh oke bu terima kasih banyak ya juga tanda bagus ya apa ini asik oke bu terima kasih oh ya 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 tadi yang gas ya bu debi keren resep-resepnya catetan resep RCC saya udah lengkap udah beberapa dipraktekin banget good bu gak kelihatan ah gak kelihatan bu kurung waktu kameranya kebawa panci masak gak kelihatan kurang turun kebawa oh sorry sorry bu aman kah kalau konsumsi saur kart saat hamil itu juga aman kenapa gak amannya kenapa sih ketakutan sama makanan alami aku bingung tapi kalau disuruh minum obat pada mau kumaha bu kalau vegetable broth bagaimana sepertinya kurang famous ya oh enggak vegetable broth famous kok bagus aja kemarin saya bikin apa emm seaweed soup itu bisa jadi vegetable broth oke ya bukan kalau vegetable broth kan memang gak gak perlu dimasak lama-lama itu kan basically emm it's soto itu juga vegetable broth if you want to make the broth broth then ya mau ibu saya mau saya bikinin kebetulan saya gak ada kombunya gak ada kombu bisa bikin kombu broth bikin vegetable broth gitu soalnya banyak banget ya ide untuk dikasih aku kepengen memberikan yang memang banyak orang kepengen dan kepengen orang apa makan jadi saya mau mencoba untuk malah meng-curve meng-curve nih orang-orang supaya jangan jajan banyak nanti malah gak ketahuan apa isinya apalagi lagi covid-19 gini ya i want to encourage everyone untuk to make your own food as much as possible to make sure that you have anti-inflammatory banyak dalam tubuhnya gitu ya that's the reason kenapa saya bikin ini bukan ya berarti vegetable broth kurang famous bukan gitu ya and to be honest because karena saya juga bukan vegetarian saya bukan vegan jadi kenapa saya bikin si bone broth kemarin ya itu tinggal diganti aja tinggal dikeluarin aja ayamnya jadi pake pake sayur-sayuran aja it's the same thing oke bu usaha yang usahanya yang bagus yang kurang bagus apa ya saya gak apal bu saya mesti liat barangnya gak apal liat aja jadi kalo apa kalo gak salah itu dia motivitaminnya pake cyanocobalamin yang masih ya itu gak bagus kalo cyanocobalamin gitu aja saya biasanya kalo cyanocobalamin B12 itu adalah cyanocobalamin bu untuk green smoothies minta liat sayur mana yang boleh mentah atau yang kukus tonton ya videonya udah banyak yang cruciferous vegetable aja yang harus dikukus yang lainnya gak apa-apa mentah bu dep terima kasih setiap muncul selalu bawa aura positif alhamdulillah terima kasih puji Tuhan deh aku membawa aura positif amin amin bu dep untuk girl matu untuk minum slippery elm beten HCL selama puasa bagaimana ya sebelum makan yaudah iftar buka oke atau kalo bertambahin juga sebelum tidur kalo sebelum tidur atau udah selesai sholat isa sama terawih masih mau makan lagi nah itu makan lagi ya kan ada jeda tuh udah ada jeda kan dari jam 6 sampe jam 9 tuh saya tau deh kebiasaan orang-orang ntar abis sholat terawih pasti mau ngemil lagi yaudah minum lagi jadi tiga kali kan udah kelar jangan bikin susah bu fermenter galutnya pake madu bebas ya bu madu yang raw yang organik kalo bisa bu dep raw kakau bisa menggantikan raw dark kakau enggak ini juga beda jauh enggak bu hah raw kama kakau sama raw dark kakau bukannya sama saya jadi bingung emang ada raw kakau ya dark chocolate kan biasanya ya raw kakau ya is there any different can somebody help me ibu mirza ibu mirza bikin saya bingung makasih ibu debi untuk kemurahan hati berbagi ilmu di ramadhan cooking class sangat menginspirasi makanan sehat di rumah bu mengatur ritme minum teh dan the lion yang memperkuat liver teh pihakar secang flu shot karena lagi ragam GS dan air jahe mpon-mpon semuanya semuanya ditenggak teh lupa teh timenya gimana bu yaudah ibu mau samakan minum-minuman aja minuman anti-inflammasi bercanda ibu Francisca dan the lion itu can be drank saya tuh setiap minum air putih pasti dibarengin sama sesuatu yang hangat gitu jadi tuh easy buat saya gitu jadi saya tinggal seling-selingin aja abis minum air putih saya minum yang hangat-hangat gitu terus kalo flu shot biasanya saya pagi GS tuh pagi gitu air jahe mpon-mpon bisa digabungin sama angkar secang ya mpon-mpon bisa digabungin gitu angkar secang kan mpon-mpon sebenernya ya oke bu Depp cara ngolah raw flex seeds apa cukup di blender halus terus sudah bisa langsung dikonsumsi iya tapi kalo bisa sih flex seeds direndem dulu ya diaktifasikan dulu direndem dulu baru besok digunakan atau dibikin smoothies langsung didiemin semalem kembumbu ibu Francisca lucu deh nah ini udah nih tambahkan coba kita rasakan dulu kita taste oh udah udah pas udah pas saya gak terlalu suka terlalu asin karena suami saya juga gak suka asin nah ini tinggal masukin sayurannya just put the vegetables dan saya gak lama-lama jadi ada kol ada wortel ada oge ada jaga muda nah baksonya bakso bakso lebih sehat saudara-saudara semua dan kalo bisa kalo siren-siren begini jangan lama-lama masaknya tuh yuk diangkat yuk tadaaa udah mah segitu aja kita preserve ya enzim pencernaannya kita preserve nutrisinya kan inget ya kalo yang belajar basic natriopathic workshop selama 2 minggu ini kan ada workshopnya tuh ya kalo terlalu lama dimasak hilang nutrisinya that's it tinggal pakein daun barang goreng atau bawang putih goreng that's your bakso oh gak keliatan ya tuh saya masukin cepet aja sayurnya add the vegetables and that's it that's your bakso indonesian meatball silahkan pakein sambal silahkan pakein segala macem sesukanya tapi ini jauh lebih sehat dan lebih gentle masaknya oke lebih gentle ini saya pindahin ke meja makan dulu oke masakan ketiga nanti kalo ada waktu saya tambahkan permintaannya ya soal fermented garlic tadi kan udah bikin ayam goreng nah kita akan bikin nasi goreng sekarang nasi goreng semua dapat tau ya ini daripada jago ya nasi goreng it's Indonesian traditional dish it's love by everyone kayaknya semua orang suka nasi goreng gak ada yang gak suka nasi goreng kayaknya look I'm gonna make it healthier gak pake minyak-minyakan simple nah biasanya sambalnya adalah cabai yang sudah dihaluskan tapi samhal saya akan membuat sekarang cabainya yang diiris aja dulu ya jadi ada perbedaan sebenarnya boleh dihaluskan boleh diiris terserah bisa ngelihkan saya ngiris-ngiris ya saya mau kasih yang cara simple aja kalau udah bener-bener gak ada waktu banget masak pengen makan sehat tetep kepengen nasi goreng gak pake cabai juga bisa jadi anak-anak bisa makan if you don't like spicy just take out the take out the chili very simple wok you need the wok you need my bawang putih bawang merah ya kan saya bilang kan janjikan dari awal ini akan saya pake terus menerus ya satu senang makan nah saya akan masukkan telurnya sekarang kalau yang alatnya sama telur nggak usah pake telur nggak papa oopsie daisy oke yuk tetep dengan apinya api kecil sambil menunggu bu ibu sabar banget deh yes terima kasih kadang-kadang sih ada masanya bu anak saya tuh sebenernya nggak sabaran nggak sabaran kalau yang kalau yang nggak sabaran nggak sabaran kalau kalau ini kalau apa kalau lama sesuatu yang lama itu saya bisa nggak sabaran tapi kalau jawab pertanyaan mudah-mudahan saya sabar bu bu anak 15 boleh boleh ACV nggak kalau boleh komposisinya berapa sendok dengan air hangat boleh bu dikit aja coba dulu kalau baru mulai awal just try a little bit try sedikit ya kayak setengah sendok teh dicamburkan dengan air ya mbak untuk GERD better minum magnesium malet atau citrate malet ciki nih nanyanya nih mbak Josephine tapi nggak apa-apa kalau pertanyaannya lebih spesifik seperti itu nggak apa-apa berarti udah belajar jangan nanya what to do jelaskan jelaskan panjang dong kalau suruh jelaskan ya nah enaknya pakai kasayan itu dan si bumbu ini because it's already all the oil disitu kita nggak menggunakan tambahan oil lagi nah ini udah mateng lalu kita masukkan nih si cabai sama si bawang suami saya tuh paling nggak suka sebenarnya ada bawang daun di makanan atau di nasinya dia cuma somehow kalau kita kita masukin duluan kan udah layu duluan tuh si daun bawangnya jadi nggak terlalu berasa sementara kalau di Chinese restaurant tuh biasanya di sini ya Chinese restaurant di sini itu dimasukin belakangan jadi berasa banget nah saya masukin kaldu nabatinya oke lalu nah ini dia nih ah bentar deh saya masukin ayam ayam dari ini ayam bone broth inget nggak waktu itu saya masuk bone broth kan terus saya suir-suir saya bilang nanti saya akan bikin banyak sekali masakan dari ini nah masukin deh ayamnya jadi kapan bun kita punya ayam-ayam suir yang udah dari ayam bone broth terus saya masukin bakso saya siya sombong bikin bakso sendiri tuh liat deh kenyul kenyul nggak pakai telur ini bakso nya jadi aman buat anak-anak yang sensitif sama telur mereka tetap bisa menikmati bakso jadi hati-hati ya kalau yang beli-beli di luar terus dibilang nih tanya pakai ada telur apa enggak karena kebanyakan pakai telur ini saya masukkan liquid aminos dan saya masukin nasinya nih cara saya masak nasi tuh seperti ini ya saya masak saya fermentasikan lalu saya masukin bungkusin plastik-plastik begini atau di lock and lock so this is how I have I keep my rice so I don't really eat rice everyday but whenever I feel like some rice I pack it like this masukin di freezer nanti tinggal di defrost taruh di kulkas selama-selama leman udah bisa digunakan oke oke hmm diaduk rata mix it well jadi gitu ya kalau ini saya memberikan inspirasi juga kalau yang bingung aduh Bu Debbie enggak apa nasi harus di fermentasikan segala macam ya itu caranya saya masukin lock and lock atau di plastik begitu lalu simpan lalu simpan dalam freezer kapan mau dibutuhkan tinggal dikeluarkan defrost semalaman dalam kulkas udah deh bisa digunakan ini enggak pakai minyak ya samsek nah pada posisi ini if you want to use kecap silahkan kalau yang suka kecap pakaiin kecap saya kemarin sorghumnya sudah habis lalu ini ada ada kecap bango ya kecap bango itu mengandung kedilah hitam air cabai oin yang pedas penstabil nabati jadi biasakan untuk membaca karamel penguat rasa wow ini ada penguat rasanya ya perisa alami bawang merah penguat rasa natrium kalian bisa oke baiklah kalau adanya bango ya silahkan dipakai kalau ada yang kecap sorghum silahkan itu yang dipakai lebih bagus atau bikin kecap sendiri apa nanti saya bikin ya dia mau membuat kecap sendiri nah coba dirasakan sudah pas let's say as that simple sudah deh nanti bisa dimakannya pakai sauerkraut atau pakai kimchi ingat ya setiap hari itu harus selalu makan probiotic food entah itu dari kombucha dari makanan pastikan ya last simple fried rice without kebetulan kecap sorghum saya habis jadi warnanya nggak coklat normally I put the sweet soya sauce from sorghum but I run out but it tastes delicious enak banget simple bisa tambahkan apa kunyit juga kalau yang mau tambahkan kunyit ini yang saya simple banget aja waduh ibu gigi sayang banget sebenarnya dari minggu kemarin ada sudah menjalankan namanya naturopathic basic workshop 1 dan 2 itu 4 hari berturut-turut jadi dari weekend minggu lalu dan terakhir tadi tadi sore selesai yang basic 2 nya modulnya dibagi ada 4 modul jadi 1 each itu ada 2 modul itu menyeluruh banget sih untuk yang dasar jadi vitamin dan mineral dan segala macemnya nanti ya next time ya mungkin in the next 3 months kita buat lagi tapi banyak sekali workshop kok nanti hari selasa ada workshop dengan bu Kinci juga soal GTM mom and picky eater jadi bukan hanya picky eaternya tapi momnya juga harus dibantu ya ibu-ibunya juga oops budep untuk bayi 9 bulan baiknya GS dikonsumsi kapan ya alhamdulillah tadi anak saya minum GS di jam snack dan konsumsi ngobon broth jadi sorenya bu GS itu kalau buat saya kenapa saya saraniin pagi karena pagi itu adalah your best food supposed to be in the morning biar nanti pada saat splintnya bekerja optimum sekitar jam 9-11 itu itu optimal kerja nanti pas lagi jam 1-3 di mana khusus kecil bekerja optimal itu udah cukup gitu udah banyak yang bagusnya jadi pagi atau siang tapi anytime bu itu bukan obat jadi relax aja kapan ibu comfortnya aja ya kita lihat ayam kita bagaimana penghasilnya actually masih belum maaf ya agak lebih lama dari sebiasanya mungkin tadi saya kurang manasin ovennya duluan kenapa ini aduh jadi direndam dulu baru di blender ya bu raw flagshipnya terima kasih bu iya sama-sama bu bumbu ayam tadi itu kalau dikukus atau diungkep gitu gak baik untuk nutrisinya gini kalau dikukus atau diungkep gak gitu baik ya bukan jadi memperpanjang ini aja bu soalnya saya mau menghindari gimana caranya supaya makan ayam goreng itu gak digoreng-goreng gitu sebenarnya bisa aja gak perlu digoreng kok sama nikmatnya sama gitu that's the reason why i make this demo ya terus bu baru grill maksudnya jadi lebih cepet mateng grill boleh aja sih sebenarnya di grill gak apa-apa tapi masalah untuk menghindari digorengnya aja bu saya cuma mengelakuin kalau bisa kok sebenarnya gak perlu digoreng-goreng ya dan kalau diungkep itu gimana ya saya tuh kadang-kadang suka toh saya gak dipakai dengkep-ungkep aja enak-enak aja ayam saya gitu loh ya bu Dep apakah boleh minum raw kakao bagaimana dengan organik karok bu apakah magnesiumnya juga tinggi iya lebih tinggi di kakao saya belum tahu kakerop karena saya terus terang jarang konsumsinya nanti saya coba double check ya besok saya jawab oke baru digreel maksudnya jadi lebih cepet mateng terlalu banyak proses aja kalau buat saya sih saya gak suka banyak-banyak proses gitu aja tapi gak apa-apa sih bu kalau mau digreel boleh tapi ada beberapa orang yang gak bagus digreel ya digreel kalau masuk cuman dimatengin di pan-fried aja gak apa-apa kalau udah nabati merek totole oke gak bu kalau itu kayaknya minta yang lain menjawab itu soal merek ya bagus apa enggak bu deh pakai kaldu nabatinya apa saya pakai bulong putotole sepertinya sudah pernah di review ya bu kurang natural betul ya sepertinya begitu kalau kaldu natural apa ya bu tuh ibu maaf ke Indonesia kaldu nabati itu apa ya kaldu jamur bu sekarang banyak di toko-toko klub sehat store kayak gitu-gitu banyak yang udah yang bagus kok cari organik aja ya bu dokter masya Allah jadi nasi goreng tanpa minyak itu ya bu ada khas iron wok yang aku tanya dulu ke sellernya tanpa aluminium murni tanpa lapisan murni cor dibeli gak apa-apa ya bu gak apa-apa kalau memang yang bener-bener alami gak apa-apa bu totole memang MSG bun ada kok tulisan di kemasannya tuh ibu iis jawabannya jadi yang bagus merek apa kalau gak dapati ada di coba deh cari di toko-toko sehat mereknya aku lupa namanya coba yang lain bantu ibu Francisca naksir sama kas ironnya beli atuh gak mahal kas iron ibu sarden dan makarnya tuh anti-inframateria dimasak apa ya bu ya hmm dimasak duh saya tuh gemes deh kepengen banget tapi saya tuh lagi gak ada bu jadi bisa di kalau saya sarden sama makarel itu bisa di saya pernah di fermentasi salmon bisa di fermentasi juga pas saya tunjukin mau fermentasi tapi kalau fermentasi kan berarti fermentasinya sekarang besok baru keluar hasilnya ya boleh lah nanti kapan ya saya bikinin sarden itu bisa di pan-fried bisa dipanggang bisa di tumis cepat kalau kaguna berarti mungkin merek maseko atau umamitake dan bionic farm nah tuh udah dibantu tuh kas iron di eknya 400 ribu tapi yang gagang ayo ibu nanti praktek bikin kecap oh dasar ini mah semuanya mau ibu-ibu disini mah kalau untuk masakan barat atau marinet bisa pakai all purpose jace bu kalau kaldu lain bisa maseko tuh bisa pakai all purpose jace bun oke jadi lapar sekali bu nasgornya kan masih mengandung minyak dari olive oil yang bumbu bumer barbaput ya tapi kan itu oil bagus dan itu juga nggak dipanasin lama-lama bu langsung dicampur sama ayam sama telurnya langsung campur sama sayurnya jadi udah ada airnya ya sudah ber nggak pure dipanasin dan apinya nggak api gede jadi nggak terlalu rusak deh dan minyaknya juga nggak banyak kan dibanding kalau orang-orang masak minyak buat nasi goreng kan lumayan banyak loh minimal 2 sendok makan untuk satu porsi nasgornya nggak pake sayur bu oh iya lupa itu dia mau temen sayur bener-bener sebentar kita ulang lagi ya bener aduh udah kenapa ya si ibu debi nih untuk membuktikan saudara-saudara semua yang pada bingung kenapa sih kalau grand smoothies dibekuin nanti nggak sehat kalau di UK emang semuanya dibekuin malah itu malah justru lebih optimal lebih terjaga nutrisinya dibandingkan kalau tidak langsung dibekukan ya ini semua dibekukan disini karena kita kan bukan penanam ini ini sayuran alami ya disini ya nah jadi saya cembrunginnya lagi langsung makanya tadi kok apa ya kok ini kurang warnanya kok terlalu plain ya dibilang healthy kok nggak healthy healthy banget ya campurin sayur terima kasih ibu diingatkan ya sudah kita campurkan kita aduk balik jadi diangkat masak lagi deh kita ya didiemin aja dulu ya ibu syafisa ya selalu pake sayur sebenernya kenapa saya lupa wah saya ketinggalan kelasnya ketinggalan GS itu apa bu dah ibu umu green smoothies alhamdulillah jadi sahur minum green smoothies bagus ya bagus budek untuk indikasi darah tinggi bagusnya pola makannya seperti apa darah tinggi ya ini kalau masak jangan pake minyak-minyak darah tinggi ya biar kolesterol jahatnya rendah terus banyakin yang kolesterol baik telur organik banyakin minyak zaitun banyakin sayuran ya ampun lupanya Tuhan saya selalu pake sayur kenapa sih kenapa sih hari ini kepikiran bu susu kambing aman kah untuk menerita GERD di tes aja bu kalau sensitivitinya aman berarti aman kalau untuk GERDnya sih aman-aman aja sebenernya tapi tergantung kalau gak komersil ya bu kalau gak komersil tapi kebanyakan susu itu kan berubah keasamannya kalau kenapa sih mesti minum susu aku kadang-kadang suka banyak susun abati juga bu 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 deb probiotik apa yang aman untuk GERD karena kalau lagi fermentasi fermentasi cenderung asam kan kalau probiotik sudah sering dibahas ibu sudah banyak pembahasan probiotik ya coba dibaca ulang di highlight juga banyak nanyanya yang beda dong biar akunya juga otaknya terasa bukan saya gak mau jawab ya tapi saya juga butuh saya menggunakan ini Q&A saya menggunakan apa live IG ini itu untuk juga buat saya jadi kalau ada pertanyaan yang susah saya mesti kebat-kebat lagi gitu mesti nanyanya oh iya kalau saya gak bisa jawab ya dan itu juga berarti membuat saya yakin kalau waktu saya yang saya berikan ini bermanfaat jadi ditonton dibaca dipahamin diamalkan gitu Budep yang punya kolesterol makan daging merah boleh gak? boleh aja tergantung daging merahnya dari mana kalau daging merahnya gak organik gak terus makan daging merahnya pakai sayur yang banyak gitu dan oilnya juga harus oil sehat jadi jangan takut sama kolesterol kolesterol ada yang baik ada yang jahat yang kita jauhin adalah yang jahat yang kita temenin adalah yang baik nah ini nasi goreng sehat baru ya ampun Tuhan tanpa minyak goreng ya Budep di video kemarin setelah kombucha dicampurin ke flu shot kemudian dipermentasi lagi atau gimana? permentasi lagi bu didiamkan lagi 3 hari baru didikmatin baru dimasukin kulkas ya betul nah itu tanda sudah nonton kalau sudah nonton saya mau jawab kalau belum nonton nanya jadi dari nol gitu ya bu permentasi galik itu apa? batang dulu dong aku udah bikin videonya loh iya tuh ibu lucu kata suami saya sayurnya kelupa ya namanya juga aduh bu biasa masak gak ditonton orang terus sekarang ditonton orang itu gimana ya rasanya ya maksudnya kalau ditonton kalau saya pas lagi bikin demo kan nih ya tuh udah di persiapin semuanya jadi udah ada ini 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 tinggal saya cemplung 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 dong ini kan begini apa ya hari ini ada apa langsung gitu ya ah begini deh ah begini deh udah tadi kelupaan udah kepikiran sih cuman karena karena gak ditaruh di luar kan karena itu kan beku takutnya kalau ditaruh keluar nanti rusak ininya apa sayurnya jadi saya diamin dalam eh kelupaan untung diingetin terima kasih hai ibu Debbie moga-moga ibu Francisca suaminya terhibur dan mau makan sehat ibu Debbie for the next Indonesian health minister amen amen to the ibu Debbie santan gam dan kawan-kawannya aman gak bu kalau sedikit jarang-jarang boleh kalau tiap hari atau sering-sering jangan bu Debbie kalau masak tajin air rendaman semalam gak dibuang boleh sebelumnya sudah dicuci berasnya buat apa ya bu buat anak-anak kah kalau berasnya beras organ yang ditumbuk secara alami kayak orang jaman dulu boleh tapi kalau berasnya beli di pabrik udah dipaketin udah putih warnanya jangan oke oh boleh ya bu Debbie sayuran beku langsung dicampukkan tanpa dihidap dihilangkan bekunya dulu ah gak apa-apa gak apa-apa kok saya begitu simple ini healthy food made easy jadi gak ada yang punya alasan lagi saya gak masak saya gak ada waktu apa aduh sudah sudah bisa berarti sayuran bekunya di supermarket aman ya bu aman 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 harusnya sih aman ya coba cek aja kalau bisa sih yang organik mudah-mudahan moga-moga nanti sayuran organik punya inisiatif sama ya tapi kalau menurut penelitian di UK sayuran yang dibukukan langsung pada saat dipanen itu memiliki nutrisi lebih tinggi dibandingkan yang sudah dikirim seger tapi lewat udara dan segala macam sih udah tidak matang look it dah tuh sekarang lebih berwarna-warni ya ini baru nasi goreng sehat sejujurnya aku baru banget follow Bu Dewi 3 hari ini langsung ngefans oh thank you ngefans bu olive oil untuk fermented bummer baput itu jenisnya yang mana olive oilnya bu di Indo kan banyak pilihan sama bebas aja selama olive oil cari yang extra virgin olive oil bu cari yang memang bener cold press kalau bisa ya saya kemarin tunjukin pake apa sih saya ada kok bertoli bertoli itu ada di Indonesia ada minyak saya itu diganti visio bisa kabut bisa dikonsumsi bisa aja Bu saya udah jawabin sebelumnya saya udah jelaskan itu taste aja karena kalau olive oil itu rasanya lebih asin dan lebih gurih kalau visio itu agak manis jadi bagi orang yang sensitif sama rasa kayak gini aja deh kalau saya kan memang karena orang Sumatera dan suami saya juga karena udah menikah sama saya 16 tahun ya jadi udah terbiasa dengan masakan saya yang asin yang cenderung savory dibandingkan yang manis-manis tapi kalau orang Jawa orang Sunda itu kadang-kadang seneng agak manis jadi gak apa-apa pake visio kalau suami saya langsung gini hmm gak suka kan nih jadi pakein saya pake zaitun instead ya gitu alasannya tapi bisa jadi biar gak mengganggu cita rasanya aja sih makanan untuk menghindari wajah berminyak dan jerawatan makanan semua makanan saya masak itu menghindari wajah berminyak dan jerawatan bisa dilihat kan dulu saya jerawatan parah loh justru ini kenapa saya kurangin minyak kurangin yang tidak baik yang proses-proses apa diminimalisasi prosesnya begitu udah coba kita lihat ayam kita ya gimana keadaannya nah ini sudah kayak udah abis diungkep kelihatan gak tuh tuh lihat itu kuahnya di bawahnya banyak banget tuh can you see that's my fried chicken dan lihat glossy-nya kelihatan gak sih aduh kelihatan gak minyak-minyaknya tanpa minyak loh ini tapi ada minyak alami dari dagingnya sendiri can you see can you see can you see awanan ya kelihatan gak sudah mau habis oke youtube can you see can you see tuh ya the color udah menguning see it's already semi-cooked ya so i'm gonna continue putting it in the oven again saya cuma mau say goodbye sampai aja ayamnya tadi akan dilihat di youtube nanti udah warnanya udah kuning sudah hampir kayak mateng-mateng gitu nanti tinggal saya balik pokoknya sampai coklat aja warnanya tadi masih ada yang belum dijawabkah pertanyaannya saya kasih tambahan waktu 5 menit yang belum terjawab pertanyaan silahkan pertanyaan sekarang 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 5 menit saja 5 menit tambahannya sapu saya masuk kelihatan 5 menit 5 menit mbak Fadila masuk juga mbak Josefin 5 menit kalau mau bertanya tentang masakan tadi jadi ada ayam goreng tanpa minyak nasi goreng sehat tanpa minyak bakso sehat buatan rumah sendiri terima kasih bu Waktibu kalau sering bisulan itu harus gimana ya waduh sering bisulan itu berarti peradangannya cukup tinggi itu bu mungkin ada alergi coba dicek aja ya dan jangan dibiasakan punya bisul itu itu pertanyaannya ada ada radang dalam tubuhnya jadi kalau bisa video saya dari awal ditonton terus coba di aplikasikan sebisa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kalau udah-udah tiap malam sebelum tidur bagus untuk detox gak bu? oh bagus banget bagus banget bu saya tuh biasaan kok begitu bu dried fruit untuk anak-anak oke kah tergantung bu kadang-kadang suka ada sulfitenya suka ada gulanya jadi belum tentu ya bikin sendiri aja kalau mau kalau enggak dari dumogi tuh dumogi akan bikin belum luarin sih dia cuma bakal bikin tuh dia yang kering tapi gak pake apa-apa bu Dep suami saya jerawat kecil-kecil banyak banget yang bukan batu gitu di leher dua mingguan gak pernah gini bu ada saran gak tuh makanya makan sehat bukan gak pernah gini itu udah kita apa yang kita makan sekarang ini adalah tabungan buat 10 tahun 20 tahun kemudian jadi kalau sekarang baru mulai jerawat tanya sama suaminya kemarin 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu gimana pola makanya gitu ya jadi itu adalah reaksi dari detoxifikasinya gak lancar merah-merah begitu jadi cuman diapain jangan cuman tanya jangan cuman diapain suaminya mau merubah apa oke share resep baksonya udah ibu udah ada kemarin di video kemarin mbak mbak josefin coba ya dibaca diponton masya Allah sekarang ini gabung sama ibu langsung cinta oh ibu i love you too ayo 5 menit ya saya bilang 5 menit i love you i love you that's what i love mbak debi healthy food made easy yes terutama kalau kita jadi orang rantau ya mbak Erika kalau kita orang rantau itu kayak harus niat-niatin ini semua gara-gara saya tinggal di UK jauh tetap mau makan enak tapi kepengen sehat gitu dulu kan cuman enaknya doang kalau sekarang enak tapi dibikin sehat oke aku ketinggalan resep ayamnya tadi ibu ya udah tonton ulang lagi nanti ya udah di posting kok di IG bu sayur yang ada di bone broth dikonsumsi juga iya kalau saya dikonsumsi juga dihancurkan atau saya bikin jadi sup saya oke we love you too udah 5 menit kah ya udah ada lagi yang mau bertanya saya biar bisa ngerjain report masih banyak reportnya yang nunggak bu sumateranya mana maaf nyasar nanya oh saya dari padang sumatera barat gitu orang tua saya sih saya malahir dan besar di Jakarta saya sebenarnya orang betawi ngaku-ngaku aja orang padang cuman ya kebiasaan diketin sama mama papa yang masakan-masakan padang ya beginilah lidahnya jadi lidah-lidah sumatera terima kasih ibu debi sudah berkenan menjawab pertanyaan sehat selalu amin puji Tuhan terima kasih ibu alhamdulillah ya sama-sama ya sehat selalu ibu saya lihat yang awal bikin kimchi ditaruh di wadah dikasih pemberat terus wadahnya tutup kain atau gimana kain kain-kain tutup yes aduh ibu debi sehatnya tuh memancar aduh terima kasih makasih banyak ibu love you love you too makasih oke kalau begitu udah jawab seterah semuanya ya masih ada yang menjawab budet kalau mau buat bone broth gak punya air mineral gimana pakai air galon gak boleh gak boleh pakai atanah aja pakai pakai beli hidratera aja bukus buat bikin bone broth kalau memang mau niat bikin bone broth ya sama-sama ibu sari cantik kiss-kiss kiss-kiss buat semuanya seluruh keluarga besar ya ibu bu bu kalau setelah melahirkan kembali hate normalnya berapa lama ya bu kalau kata dokter selama masih menyusui gak apa-apa kalau belum hate anak sudah umur setahun udah gini aja ibu rasanya gimana kalau ibu rasanya sehat dinikmatin aja dulu jangan dibawa khawatir kalau saya dulu tujuh bulan banyak sih yang kalau standarnya adalah dibawa setahun sudah ada tapi kalau ibu sehat dan segala macam ibu fokus di menyusui aja dulu ya kalau bisa makanan ditambahin sehat semua yang sudah saya anjurkan di video dibuat oke biar tambah sehat karena anaknya juga butuh ibu sehat dan tapi yang terpenting lagi ibunya harus sehat lagi karena ibu nutrisinya sudah diambil-ambilin sama anaknya jadi ibu ngisi ulang ya bayar utang lagi ya ke badan sendiri ya harus tunggu dingin baru masuk freezer atau boleh panas-panas untuk brownie dinginin dulu atuh ibu dinginin dulu ya ibu sayang jangan langsung panas-panas oke bu Debbie baikku satu bulan setengah kolik gak bisa dikasih apa ya dikasih probiotik aja bu ada interlak kalau untuk kolik ya oke siap salam sehat selalu semuanya semoga hari ini bermanfaat ilmunya resep-resepnya i love you all mbak Depp kalau baking soda atau baking powder actually aman gak ya untuk dikonsumsi ada rekomendasi aman untuk pengembang cake baking soda sebenarnya aman kalau baking powder gak boleh sering-sering sedikit-sedikit aja ya udah bu tapi tambah gak bisa bu itu rewel gak bisa bak itu rewel nah itu makanannya ibu ibu makanannya yang bener coba dibenerin ya jangan cuma ngarepin sekali aja bu kalau yang alami dilihat seminggu dua minggu ya oke ini masalah dari awal sebenarnya oke jadi sabar ibunya harus dibenerin makanannya hindarin semua yang bikin anaknya alergi dari ibu ngasih susu gak kalau ngasih air susu ibu biasanya pengaruh dari air susu ibunya ibunya juga harus tenang harus tenang dan percaya sama makanan sehat sama stress level ibunya juga ibunya juga kalau bisa istirahat minta bantuan keluarga supaya lebih bisa tidur lebih nyaman lagi makanannya harus makanan sehat sayurnya dibanyakin probiotik alamnya dibanyakin juga ya jangan maunya yang cepat-cepat aja yang insan itu gak bagus ini kalau udah ada sampai anaknya gak bisa bak punya masalah nangis-nangis itu berarti pencerannya udah terganggu dari awal jadi harus dibenerin langsung ikhtiar ya ibu ibu kenapa bagian soda aman dari powder nanti kita bahas lagi kalau begitu besok kita bahas baking soda dan baking powder oke ibu Risma sebagai chef ini pasti langsung ini kenapa apa lesannya tapi saya udah kasih ekstra loh ini udah sejam lebih loh aku ngerjain tugas yang lain dulu ya badannya malah nagih budek kalau di stop share malah betul nah itu itu tujuan saya saya bikin adiktif sama yang sehat-sehat bu milk diesel prefer yang drop apa yang tablet kalau saya purple yang capsule bukan yang tablet oke rekomenasi film cup yang apa-apa ini nambah mulu ini oke besok dia ketemu saya besok oke love you all love you Burisma love you Mbak Josephine aduh 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 ini banyak yang baru muncul oke besok kalau gitu mulai jam 9 aja berarti ya kayaknya makin banyak yang on jam 9 habis pada terawehan ya oke iya nanti kita bikin resep kue tenang aja ini belum bikin yang British food gak mau ya masakan rose-rose kan bikin shepherd's pie kalau yang suka nonton friends zaman dulu waktu Rachel masih shepherd's pie sama campuran sama dessert ya nah itu saya nanti ajarin shepherd's pie-nya ala ala saya oke take care salam sehat selalu I love you all and thank you for all the participation and pertanyaan-pertanyaannya juga thank you ya kasih saya pertanyaan lebih susah lagi tuh kayak baking soda sama baking powder PR buat besok bye take care and you youtube I hope it's really helpful all the recipes and the tips and the answers all the Q&A take care salam sehat selalu love you all don't forget to like comment and subscribe bye bye bye